Masih salam belum lagi ketuk-ketuk? Guys! Yoh! Sop! Patren! Yos! Perumah, Perang! Ini space yang paling enak di tempat ini nih, Perang, kalau menurut gue. Masih di ini nih, Perang, ya? Utama lab! Wih! Laboratorium musiknya? Antasore! 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 Ini secara format sih, Perang. Apa itu? Menurut gue sih. Ini kan Jepang. Oh, Jepang. Oh, pantas loh, agak-agak... Hirohito. Ya. Kalau yang gue lihat, tampilannya nggak ada nuasa-nuasa Jepangnya nih, Perang dari pelat-pelatnya. Ya. Ya. Raikonik. Gomblo, bro. Wah, gue keribu. Bebas lah, Fred. Ya, bro. Emang. Ya. Ya, kan. Biasanya kan kalau kita kan... Sepocak mana nih? Ke Jepangnya. Ya, kenapa nih? Iki Sakamoto. Iki Sakamoto. Iki Sakamoto. Asahi koemang. Muribidi sonoi ma. Gak apa? Oh iya, gue pernah denger tuh. Oh, gue pikirkan judulnya Asahi. Acai, Pren. Bahasa Serpain, sebenernya. Acai koemang. Tokai, gue. Eh, sudah gue kira lagu Jepang. Gak tau ya. Ya udah banyak bander mah Jepang mah. Kok pernah tau mah, Fred? Asah kok, Fred. Itu kan... Dan Pasar Moon-nya jaman dulu itu. What hit wonder? Ya bener. Ya udah. Ih, kita ngomongin musik-musik Jepang. Eh, kayak pernah ke Jepang aja ya. Pernah dong gue, ma. Ah! Iya loh. Pernah. Gains-gains mah. Gue waktu dapet calling-an. Wish. Wadah nih anak-anak pernah mau pameran ke Jepang nih. Wish, aja. Lo gue sebagai. Gue pameran dong nih. Wah. Udah nyetel-nyetel aja gue. Ya, boleh boleh. Terus, terus. Gue gimana? Ya udah mulai. Di atas angin nih ya. Sebagai blogger lo meliput. Tapi Alhamdulillah ya, Fred. Tapi gak apa-apa lah. Gue jadi budis. Sebagai blogger lo meliput. Jurnalis dong. Netizen juga jatuhnya kan ya. Gak apa-apa, Fred. Ya udah lah ya. Daripada kagak. Yang penting kan kalau kata Iwan, Pak Alex Fred ini adalah. Negosiasi pas. Harga langsung tancam. GAS! Ya kan. Lo udah ngomong sekian. Ya udah berangkat lah ya. Gak apa-apa. Hari pernah Pak dateng gue pake You Can See. Masih jaman pake You Can See. Liburan. Konsep liburan ya, Pak. Masih demen. Kalau disini kan Warawiri masih sempet jaman pake You Can See. Lo yakin pake You Can See juga. Boah. Kenapa? Lagi musim ini kan. Boah. Sorenya musim semi mereka beda. Boah. Bener jambat. Boah. Seaktum dong lo, Fred. Boah. Boah jaket tapi. Boah. Harus tebel gue, Fred. Ah. Ya udah lah. Ya udah lah. Tapi gak apa-apa, Fred. Yang penting pernah. Cuman walaupun temen-temen gue pameran. Gue moto-motoin doi sama orang Jepang. Gue tulis. Gue seneng jadi sini, Fred. Kalau udah plat-plat, apa tuh? Cover-covernya, Fred. Lo liat tuh, Connie Francis. Kayaknya terkagum-kagum mendengar lo bercerita. Iya. Bener kan yang diomongin. Antara bener atau terkagum. Atau dia menilik nih. Cipoak lo. Kayak pemain bintang film ini ya, Fred. Apaan tuh? Ibunya Dedy Yusuf. Siapa sih? Connie... Bukan. Connie Suteja. Aduh beda, Fred. Lo liat ya kan? Kayaknya ibunya Dedy Yusuf waktu muda. Lo liat. Naiki Ardila doang tuh atasnya. Wah ada yang kawainya sekarang, Jim? Mirip? Ada. Mirip? Dasyat ya. Ya, orang Indonesia kalo buat nyari mirip-mirip. Oh iya kan. Ada itu juga kan apa yang mirip. He-e. Kayak saya jadi Norton. Mirip. Iya, iya. Anjeng, anjeng. Tapi suaranya sama, Frank. Itu dia. Gue kan, mbak. Lebih kepada membaca. Bukan mendengarkan gue kan. Apa ini? Udah kayak gitu. Kalo naiki Ardila ini gue inget ini, my friend. Waktu gue gawe dulu, belum-belah masuk kuliah. Weiss. Animator nih ya. Terakhir. Kan sempet masuk jadi desainer grafik. Wah lu sempet disana. Pasti artis. Jadi masuk cetak gue yang nyeting-nyeting. Aduh, sebelah gue sotoy banget. Anak periuk lho. Udah. Sotoy banget. Untuk musik, musik kapan tuh? Gue main tau selera lo apa sih. Sebenernya gue bawa tip kecil gitu kan. Musik itu paling bagus nih ke Ardila. Ha! Ma! Gocok. Gue tau ada apa, lagi ada... Dia argumennya apa, Frank? Pasti dia punya pertanggung jawaban kan? Argumennya peler udah hadir. Iya. Bedain kuping sama peler, Frank. Gocok. Emang ini? Lagunya kagak tau. Tapi foto-foto Nikardila tau. Tadi bilang Nikardila lebih bagus. Ya emang. Resiko dia sebagai bintang film dan pemain. Aduh, bintang film? Ini ke? Ada beberapa jadi... Pemain lah, Frank. Iya, iya, iya. Sumir, iya. Walah. Gue main ke Bandung kan ada siapa. Waduh, udah pra pacaran sama Nikardila. Ini tau bener tukang lah. Lu berita-berita begitu masih ini? Nyimpen di memory lu ya? Tuh. Gak. Jadi itu... Ada skater Bandung lah. Kayak ini tau lu. Pacarnya lu namanya jadi tukang baso, iya kan? Itu bener apa? Gak. Gak. Ini kadit. Kadit sebegitunya. Iya, malu-malu gak. Kalo doi kagak. Doi... Apa? Ehm... Skater ya. Ini dulu... Dia skater juga cuman bankrupt gitu. Wah ini dulu sempet pacaran sama Nikardila. Oh iya iya. Cuman gue gak pernah main yang berci... Ini kan gue. Agap ini juga ya. Unsur jurnalis aja nih akhirnya. Oh iya iya iya. Tapi yaudahlah. Gakak penting juga cuman pas. Gue inget apa lau ini. Nyokapnya kawan lu. Roma Irama itu pernah pacaran sama gue dulu. Yang itu. Nyokapnya sejaki. Oh, sama Roma. Nyokapnya sejaki. Ambil dibalik-baliknya dia kipas-kipas ya kan? Itu bener tau. Udah kagak. Kalo secara... Lokasi... Emang bener. Orang peradik prio ke Roma? Bukan. Yaki kan anak ini. Anak Jakarta Pusat. Oh, Roma dia... Deket... Haji Padma. Haji Padma tuh deket ambak lah. Itu rumahnya agam. Ya jangan-jangan masih keluarga Om Irama kali ya dong. Ya pokoknya kayak ceritanya begitu lah. Kalo ceritanya kan gitu. Almarhum sempat dikejar-kejar. Tanya sama Om Irama. Ya masa muda, friend. Ini macam masa muda kan. Kita nggak tahu masa depannya bagaimana. Dikejar-kejar. Kual-kual sih. Jangan-jangan namanya... Emangnya Jakil baru Ani kali ya, friend. Ani. Udah! Ntar lu dari Kalimantan lagi, friend. Udah! Udah! Udah oke 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 oke. Apa nih, friend? Top 5. Bois, lu kayaknya kita lagi pada demen topat nih bro. Kuping lagi, lagi rekreasi kayaknya nih. Lu kan ya. Kita lupa banget di kuping di manjain. Dari lu ke gue dulu nih, karena lu pemilik gadget ya kan Udah diminyakin kali ini ya Oke ya Wah kan lu dimerencang lu Itu namanya meruang gitu Ada atmosfer di sekitar Hidup jangan terlalu clear-clear banget lah Jim Nah, iya tar hidup lu kayak sinetron Hidup boleh jangan kayak sinetron, tapi kalau bisa rejeki kayak sinetron Yang penting cepat kalo kata-kata orang harus hidup lu kan Wah, kata orang emang luar biasa, yaudahlah Rock dulu, biar enak ya? Gimana perennya? Ya biar enak masalah, enggak perlu harus lu prolog atau apa Apa ya bangin lu kasih sampaikan, itu jauh lebih utama Oke oke, oke Gaman dulu Ini, 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 ini boh Waduh Kemarin ada ini, peren Secara ada band namanya Bongga-bongga otomatikan Danil 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 Setelah keluar gue bikin itu terus bikin Dark Soul Ternyata Tengkorak juga gitu peren Ex-ex Tengkorak bikin Project Project baru Namanya Denai 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 Bukan Denai Tapi Denai Denai kan ini apa Noise Rock Ini Denai Siap gak lu peren? Siap nih? Oke Lagunya apa dibocor nih? Gampang banget Ntar dulu peren Eh Jangan sampe Wah is nih handphone gue itu Kalau misamu tidak mengenal Tuhan Tuhan mereka adalah berhala-berhala Bataga manusia dari yang pada silam Tengkoru waktu teribituka Bataga manusia dari menjadi Tuhan Bataga manusia dari menjadi Tuhan Bataga manusia asap berpelotai Tengkoraknya Tengkoraknya Ombat Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Ada mas keluar masuk Oh iya Oh iya Oh iya Veteran-vetrannya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Ini audionya agak Gimana nih Premial kan Apa salah colokan ATMA Tapi segitu Logikanya sih Kuping harus lebih manja nih Batakan Sabun Batakan Sabun 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 Betakah sabun my friend Betakah sabun Samut Greencore tapi ada di metal-li metal ya Hmm Ruang ekspresi bisa dari mana aja Nah, ini ganti. Ini agak mudahan dikit sekarang. Woy, langsung gue, Nek. Boleh. Ini karena top 5, Fred. Iya. Piston. Uh, gila. Anak bengkel kalau ini. Kita percaya. Tidak, tidak, tidak. Beda nih. Pogomanya beda sama yang tadi ya. Susamnya lebih terasa ya? Ya, gue gak tau dah. Waktu teknya setuju nya lebih bagus pada yang dikeren. Lirik Lui lumayan lumayan berarti. Akhirnya kau tiba di penghujung masa amai. Pendarat cukup sempat dengan beberapa luka. Di tempat 30 ini baru mau mulai. Apa yang ibu kata satu persatu menjadi nyata. Kepuluhnya ada masa yang berlaku. Sambar mulai terlihat. Temarah mulai risau. Tutup payung wajah sabut hujan mata pisau. Sedara siapapun harus, harus bubui makna Karena bercerbit kini banyak orang berjejak disana Ambil hati kendali Di interval ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Correct me in and off Oh shit, benar Bisa jadi, bisa jadi Mendingan gue sebut gitu kan Baru-baru Masih hidup nampak berhenti di sini Esokkan datangkan Datang lain Masih hidup nampak berhenti di sini Esokkan datangkan Datang lagi Masih hidup nampak berhenti di sini Esokkan datangkan Datang lagi Meski hidup nampak berhenti di sini Esokkan datang Ya udah Lu apa, Pran? Aku itu Pran yang tadi piston tuh Piston oke, Pran ya? Ya untuk band baru bawain Nuansa jadulnya enak Kok ini nuansa jadul ya? Nuansa lawas itu sebenarnya, Pran ya? Hasil ada motorhead-motorheadnya dikit Nah, bisa dikit-kit-dikit Tapi kayak berhenti Piston, Pran ya Siu Lu gini geru apa, Pran? Gout Kekinian juga, Jim Uy, siu Udah Update kita sekarang ya Coba bermain kekinian Tetap dengan nuansa lawas Coba lu ketik setangkai bunga Setangkai bunga Setangkai angkrek bulan nih Ya, bukan, Pran Setangkai bunga Setangkai anggrek Setangkai bunga Setangkai bunga aja, Jim Langsung lu cari di situ Endah Endresa Endah Endresa Ini lagunya padi, Pran? Ya, emang pasti Ini lagu padi Ya, emang padi doang yang bisa bikin lagu Oh, lagunya Rolish Salut untuk Rolish ya Rolish Albumnya Kalau tadi anaknya bandel-bandel Ini kum laut nih Sekolahnya Nanda itu ada hitungannya Ternyata, Jim Pada bukit yang gersang Mungkinkah ku berharap Nyanyi dulu siapa? Dalamkan kumbuh setangkai bunga Gitu Yang ingin ku tanamkan Alah Yang meninggal siapa? Dalam yang pernah meninggal ya, Pran Dia yang meninggal duluan, Pran Siapa? Almar Bentar gue Whatsapp, tapi tadi kan udah Mempersembahkan kepadamu Kasih dan sayangku Lupakan semua itu Telah berlalu Kenapa lu demenin lho? Kini ku bawa padamu Kata hatiku Gue udah dengerin yang versi Prolisya Tau tujuh punting Tiga, dua, 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 dua Ada Bukit kan menghijau Salah satu Vision juga Tapi Buat gue biasa aja Masih bawain Oh ya bukan Bukan reza Wush Tengkai bunga Bukit yang gersang dan tandusnya itu Terasa disini Sangger jadinya Lantang banget Suaranya endah Sama reza Membuang muansa Kalau gue tangkep ya Embun itu Wubu Udah 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 Bergulung tuh Bunya di atas Udah 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 Langsung merasa sound of musik nih gambarnya Bukit yang gersangnya udah hijau ini lupakan semua itu telah berlalu kini ku bawa padamu satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi aku lupakan semua itu tak lapar lalu lu tulis namanya Ardito nyanyikan lagu yang sama? dia nyanyikan lagu yang sama? gue demen banget Ardito lho Frank siapa? yang ini? iya gausah liat ini nyala videonya lho Frank liat bunyi dan pesannya kalo gua denger apa liat nih resapi jangan dipotong jim ya lagi luar sana ya kan tumuh setengkai bunga ini ku ternampai di kegesangan hati kekingku kan dapat mempersembahkan padamu kasih dan sayangmu padahal 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 tanda hatiku tanda hatiku tanda hatiku bila musim berganti bukit kan menghijau dapatkan dapatkan aku memerti kau setengkai bukit ku du ngk bersih ku ku Gua telepon Ardito Wesh Gokil Ah itu mas, cuman dadahkan bang Malau Udah lu Gua jelasin akhirnya Jim Nuansa lagu Rolish, ya udahlah Bungnya yang bikin Kan ada banyak versi Tapi gue paling suka lo versi ini Ngapain dah? Ardito Endah membuat Terobosan lebih Bukit langgersangnya jadi Terasa hijab Ardito Sorry nih friend ya Kok sorry sih? Gua selalu sorry Gua belum dapet nih untuk mengganti kalimat satu kalimat ini Jim Ketika dalam hijab kabul, lu buat satu tarikan nafas Gua rasain satu tarikan nafas tadi Ardito Melapalkan lagu tadi Wih Wih Wakti terada yang teriak ya kan? Lah lu bukan islam gak boleh lu ngomong kayak begitu Agak lah Walaupun emang kita udah sering denger lagunya ini lama Ada keterbucutannya Jim Apa? Oh 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 Nah ini vokalnya cakep, rock yang bagus lah gue bilang Terus, kurang expose Ya mereka emang cwek aja, release-release gitu Tiba-tiba gue Whatsapp Wendy Lu ada tubuhkan CD-CD lokal yang masuk nggak? Ada nih katanya Cari ada Alien Sick nggak? Namanya Alien Sick Kurang menarik mah lu kan? Iya makanya Alien Sick Gue nggak tau, oke terus 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 Ya udah udah Jangan kesitu dulu Emang kita jangan menjudge dulu Alien Sick Iya tuh Karena nama bandnya gue jadi nggak dengerin Judul albumnya Sinting Nah, judul albumnya gitu Kalau Wendy kan udah kesana Video boku 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 ketemu Lo track 3 judulnya nihil Lo dengerin itu dulu, baru dengerin yang lain Nge-replay, kok sama si bebe waktu itu Dereplay Anjir enak ini ya Nah kan Akhirnya dia nge-review lagu itu Ibaratnya udah masuk ke redaksi aja Ketipan nih Iya Dari kesan pertamanya itu Bren Iya Eh tapi, kemarin mereka ini Si Olitz gitarisnya Gue lagi mau nge-release ke ini nih Digital Platform Wah, yang bener Olitz Iya Boleh tuh boleh Ntar gue ikut lah Gue ikut Nge-release lah waktu itu Karena gue suka album itu Kalau lo denger Vokalnya gue yakin lo juga demen pasti Bren Iya kan? Karena ini Wah Udah 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 Judulnya nih Oh itu covernya Jim Kecapepan Itu dia Oh iya kan? Ini emang agak Ini emang agak Enggak vokalnya Bren Berulang di kakiku Uwedeh Lagi ke? Kayak padi malam Padi Ya udah Ya udah Capek, enggak lah Bren Hari-hari berlalu Dan pamatan Membuka roda waktu Selamat tinggal Untuk ada Sebuah Tepat 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 Dan pamatan Tepat 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 Terima Perubahan cahaya Perubahan Tersinggirkan Hilang dan perbuahan Wajah-wajah asing mengatap Dengan hampa Melukiskan kekosongan Pemutarongan cinta Hari-hari berlalu Opening sebuah film ini sebetulnya Pemutarongan waktu Simpel Ada semangat Apaan judulnya tadi dikit? Ini Hil Anjrit Pukai ya Pukai ya Ada anak sendiru banyak Gak tau, Oliq itu yang gambar Gitarisnya Oliq dah Gambarnya bagus Tinggi lagi ya Brian Teruscahaya Hai kan Terlumahkan Tersinggirkan Hilang dan terluang Terlumahkan 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 Pada, 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 pada Dua lu yang pertama tadi, dua gua selanjutnya Tengah tengahnya ini Masa nggak ada? Masa ya? Gihil Baru denger yang lain dah? Nihil Nihil nih Nihilistik Jadi kalo lu mau denger album ini, itu dulu baru yang lain Aliensik 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 Eh memang gitu loh Belum apa-apa Belum ini Pas lu liat artworknya, yaing kan Apalah arti sebuah nama Gua dapetnya gimana, Prem? 2011 Kan gua siaran masih itu Pulung ke bawah ada toko sini Gua kan ya, gua pulang kan pasti lewat-lewat dulu kan Banyak trash metal disitu kan Jadul-jadul, jaman-jaman SMA yang nggak pernah kita bisa beli Wih, ada death rage Tiba-tiba Set 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 Woi di Indonesia nih Wih, artworknya keren banget nih Terus gua Review Di blog gua Terus Ketemu sama orang-orangnya kenalan Wih, asik juga Maksudnya gitu, Prem Ternyata mereka tuh Maksudnya Ini kan grunge lah Agak grunge ya Grunge ya Gua agak bunta kayak gini gituan, Prem ya Grunge yang Grunge banyak lah ya Gua juga bingung kenapa Kalo ngerock ya pop lah Kadang ada pop rock ya kan Ada rock pop Ya udah lah Kalo kata Andresno Pop Pop udah Gitu aja susah Woi Kalo Kalo gua sih ngerock ya Cuman ini emang basicnya Kalo gua jadi kayak Kalo ini Bukannya gua nyaman-nyaman Mungkin mereka Mungkin juga nggak kesana ya Tapi Gua kayak lagi dengerin Screaming Trish dulu Waktu awal-awal tuh Tapi suaranya tinggi Kalo Screaming Trish kan The Doors gitu kan Wohh Gitu Hurt rock Dihajar terus sama dia ke atas Iya Nah ini Wih, masyarakat juga Jadi setiap ada yang Lu alien sick udah tau Coba nih heal dulu Baru yang lain Hehehe Baru yang terasa Lu ada yang gimana Lu yang ini Layernya cakep Lu alien sick tau Ni heal dulu Yang lain terlulu Iya 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 Agak maksa ya Agak maksa Gak maksa Gak maksa sih bro Gak Kayak padi Wohh Ngesi gua jadi ini Padi bagus Tapi beda Beda Nanti apa yang nanya Emang padi kenapa bangnya Enggak Enggak gua suka Iya Sama Gua berangkat kesini Ini Apa Dengar padi juga 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 Maksudnya Enggak Sudah Enggak Apa yang kau cocu Semua taksemdert Judulnya Taik lah Ya Tapi jujur gua akhirnya baru pas lagi berangkat kesini gua dengerin lagu itu Maksudnya? Oh ternyata mereka Memang bagus Tapi memang Masih Jadi kadang-kadang kalau ada banyak yang suka Jadi kita kurang exclusive Gimana gitu Bagus, bagus Gua ingat lagu itu si Ngeturupin aja lagi patah hati Hmmmm Cinema 93 Udah itu kan Sosoknya Emang abang-abangan Wah ini agak pro kem Wah ini kayaknya lagi berat nih Sekali lagi ya Aduh, oke silahkan Diulang lagi Waduh Semua tak sama Oh iya kayak gitu Beda tapi main Iya 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 Bukaan U2-U2an kan kalau doi kan Gua ini beda Tapi emang Kenapa? Untuk tertawa aja lu Mempertanyakan ya kan Gak agak, kalau gue ega pak Gua jadi inget ini Ada di bekel sepeda Ada sepeda Panasonic Wih Gua berenti Peda road bike Darul Kayak waktu lu dari rumahnya Darul kan sepeda road bike Akhirnya dapet situ Sebelumnya Sepeda gue kan peda MTB SR Ada peda Panasonic Berapa nih? Harganya murah waktu itu dia minta Cuman 2 jt kurang Gue bilang nih Ini mah Repurbis nih Peda dicet ditempel-tempel aja nih Bukan Panasonic Repurbis anjing Ah bukan kali ini Tapi doi bilangnya gini Pren Ini sepedanya Rindra Padi Mas Serius loh Iya Pres ini peda lo bukan Eh tuh bukan Enggak, maksudnya ini pernah ada Tontal Ehh Gua foto Ah kayaknya bukan deh Dimana? Ya deket rumah lo si di ini deket apa deket yang planet-planet itu kan bukan itu friend iya maksudnya gua tinggalin friend di tahun-tahun kemudian ada satu sepeda dibilang bekas gua dan kemarin oh kenak tulahnya lu punya lu dulu kan nih beda gua gak pernah beda mahal gini oke sih dia bilang dia punya gua gua punya emang di postingan instagram gua pernah pakai oh gitu sepeda kawan gua pun itu yang dijual itu iya mungkin doi jualnya tuh gue juga tau beda apaan warnanya oke juga nih setelannya warnanya sedikit gitu gak apa-apa gak banyak apa tokai tokai udah udah kayak rindra padi ah ya udah begitu kali ya bagian dari marketing gua emang apa tuh disini kena abu matraman 250.000 iya ini paling pojok iya sama biar gak udah ketarik kali friend ya gue wesh 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 thanky ya 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 gue juga 25.000 dulu ini friend 25.000 yang bener dulu serius serius dari zaman ini kok ini 250.000 eso如果你 tau kena bisakerいきます sekali apa itu sdfh ya di jittal ya hehehe hahaha ya beneran sama pepaknya Heee ndi twins friend ngeini first bro mah çünkü mau opors-opors kan? anjing, akhirnya.. sakit ya friend ya oh iya gua kenceng kan brand akhirnya begitu gua pulang langsung la 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 udah udah bawa air lu UUDAH oke kan gua nih mau nyari kan dia sampe tau ada ministry album yang gua.. gua kan ga terlalu demen ministry ya, tapi ada satu lagu yang gua suka wah ga dia langsung gua di.. singlenya nih friend gua segera gini lo tau dong ada aja lo, art luar kayak kan usia-rusia gitu kan kok ada aja lo pernah.. ini, jadi kita ngomongin lagu apa dia inget sama doa ya bro emang bahaya wah.. jadi kangen ketemu dia lagi nanti gua ya kira ya ministry gua masukin ceret i-g-pop itu? iya gua masukin gua ga perlu masukin bawa-bawa ini, gua ntar aja hehehe oke marketing pas akhir bulan banyak juga bill gua dulu ya ini jim gua inget kasus upstairs yang ini jim gua inget omen wow.. yang plat bukan plat jadi dia beli ada orang jual CD pure shutter deh doi main terima-terima aja gua gitu dibuka dalemnya album matraman lu iya jadi kagak ada covernya dia setel lu kasih tau temen lu dong nih gua ga ada covernya jadi gua urusan ya kan yang dagang lu yang untung lu ya kan orang tua itu belum hahaha 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 tapi gini aja nih 200 aja nih banyak yang ngambil nih lu tahan aja ngan sejuta ngan hahaha hahaha oh man woi babe-babe itu abis beli plat matraman dia yang pertama kali jual 2,5 jt disitu jadi malemnya kan abis oke yang di 365 tuh ya dia beli ada gua sign dia ikut sign tuh misalnya dipajang ini ngisir-ngisir kan emang siul-siul gitu ada anak kecil yang tadi malem gak kedapetan oke sampai kesana dijual berapa sebenernya gak nih kayaknya 2 ibrim wah setemang itu di iain gitu rekornya 2 ibrim akhirnya harganya jadi segitu dari 350 berapa puluh beda hari doang tuh ya berapa turun ke tempat yang Andi kan eh tanda tangannya nih ke sini banyak banget tanda tangannya iya si omen 2 ibrim gara-gara muda tanda tangan iya tokai juga si omen canggih juga tapi oke gue gak masalah gue tapi kalo lu ada cover-cover sama traman kasih ke dia aja tuh itu baru-baru kemaren ya? baru kemaren jim yang gue bilang ke tempatnya Andi Twin dia nyetel lagu itu aja goyang-boyang kan gue bilang nih orang nih sama nanyain kabarnya Mela apa ya? gambar Mela? gaga kan Andi Twin ada tuh yang gede gue moto Mela gue moto wis cakep banget tuh Mela disini Mela si omen Mela gimana kabarnya? lu ngapain itu? cocah men ya kan? hehehe 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 keselak keselakannya dulu bodoh apa ya paling diceritain Andi ya kan? bodoh apa kok lama-lama gerah disini Pran ya? asem mati atau bukan? enggak sejak lo ketemu itu dirjen lo jadi suka agak jipang-jipangan gini Pran hehehe coba suasana banget eh oke lah Pran November ini masalahnya Pran kayak apa ya kalo orang 80-an Richard Kioto lah ini Pran ya iya 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 kalau lagu siapa ya Richard Kioto? tau kan lo Pran? Richard Kioto sama Rian Kioto kan itu yang ADKK oh iya ya apalah hehehe aduh lu ngomong ADKK jadi inget experience brother gue Ud Pran? ush masih ada tuh Pran siapa? ibrahim ibrahim Bram sama si Daud iya ini hehehehe hehehehe kalem 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 wooo kadang ini mixingan 2021 soalnya gede jadi sepeninggal bokapnya ben ini terbengkal ya? sepeninggal bokapnya jim nah bokapnya anak sepeda tuh jim ini ontel ya? gua gak tau ya pokok lu dari bokasi ke tim buat nonton anaknya manggung naik sepeda wih jadi ternyata band itu yang memoles tuh bokapnya iya bener itu bener oke bener gitu strategi segala macem musiknya itu bokapnya gua visioner juga ya gitar sama bass sama drum doang wih yang punya ide itu tapi maksudnya bukan anak muda juga gitu iya kan ini kesimpulan sesat sesat gua jim ya sesat lah ya kadang kan ada keinginan yang gak tercapai iya kan akhirnya iya kan kalo gua lihat tampilan bokapnya sih wih emang rom iya itu lu melihat kan tampilannya duain alman gitu iya iya gua bilang ini nih iya lah mungkin akhirnya iya anaknya nih si apa Bram sama Daud emang cocok-cok berdua Bram sama Daud oh iya lah abang adek namanya Everly brother tapi gua pernah tour sama mereka gue experience brother sama Jude Morfem jalan darat naik bis tau yang bikin tour siapa friend namanya Ari Koreks Ari Koreks ada anak timur biasa tournya siksa kubur nah sekarang bandnya-band ini kita kan harus ada istirahat jadi kagak istirahatnya di bis gue wah ini kita kagak nongkrong dulu apa nginep dulu sehari biasa anak-anak gini nih oh iya anak-anak mana anak-anak siksa kubur lu jangan sampein gua mau bacot bang jadi kalo bacot itu tidurnya di mobil abis suara gue friend karena tidur gua gak enak iya bacot diikutin iya waduh gue iya kerongkongannya seng my friend iya 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 gue kalo mau tidur gua kacamata hitam kan malem ya di dalam bis malam kan gelapan kacamata hitam wah biar gimana bram biar gua rudit tidur gua udah gua gak pake topi sepuluh nih setelannya udah ini lah ya preparenya ada anjir lu tidurnya keren banget gua lagu itu film bagian jalan itu ini apa plant of the apes hmm gua gua masih nonton belum bisa tidur gua lagu itu ada bagian lucu gua ketawa dia ketawa juga anjir belum tidur gua hahaha lu belum tidur friend lu setelan udah udah kayak nyenyak aja di sebelah gua lu pake nyewa bus kan itu berarti iya nyewa bus patungan ke Semarang ke masih nonton planet of the EFSA aja di mobil sih ya ini dpd ada disitu emang gak ada persiapan gua anak itu bokep boro-boro keren jalan darah jalan darah tour sampe ke Bali tuh friend naik bis gua akhirnya gua udah lama aja ga pernah ga usah ketemu lah bersih bobrok sama mereka lagi di dunia maya juga kagak iya jadi gua ya gua sih lebih deket mungkin sama si Bram daripada si Daud yaa ya emang yang ini Bram emang lebih minggal sama anak-anak yang kocak tuh kalo lagi dari Surabaya ke Bali kan naik kapal kan doi mabok ternyata si Daud waw itu kru nya ketawain kan waw tinggal muntahnya aja nih gua gak mau gaji lu pere nunye lagu ya oh iya oke 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 gus gus kontol lu bro gus gua gak mau gaji lu tapi langsung diem gua gua iya jangan dipegang-pegang jim oke siap siap tinggal nembak doang deh mabok laut gus 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 nah kemarin doi kayak audisi nyari personil dihidupin lagi wah jadi ngeser yaudah coba oke wah iya 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 i I-sakep koneksi ya Siliwut bluuuuh Muhmu masih apaan brem Eh, kayak batak lah gitu Ya udah lah Bluuuuh Lepas Makanya ini dikirim ke Benjok kan Ini Experience Brothers Experience Brothers versi jaman 2021 ini Ini lagu baru apa lagu lama di goreng ulang? Lagu baru, friend Ada yang menarik kayak ini Kita tes, friend Bas ini, friend I can see, I'm far away, far away, just see rainbows down my brain. Tauh banget tuh. Masih croc. I can't stand here, I can't stand high, oh my name never. Ready goes one singing in sweet, but I can't feel, you must be loving. Like highway to ballet, I told you got me and I say... Rocky run away! Rocky run away! Something's gone away! Rocky run away! Oh, who better come back? Hey, most of them they know. Revival, these sequences, is it all for good to be true? You got me, you got me! You gotta go, you gotta go, I'm hoping for. Right away, right, I'm losing control. You gotta go, you gotta go, I'm hoping for. Right away, right, I'm losing control. Yeah! The dumbass in Gumball Blue Bro! Tidak lama ya, kan? Tidak lama. Tidak lama. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ya Tapi masih suaranya si ini dulu, si Bram kan Bram kan agak-agak kayak Scorpions Iya Bram In the good way Bener Sini cuman kekinian jadinya sih Cuman agak-agak mirip Eleven Kind Siapa Eleven Kind ya? Vokal yang namanya? BAM juga ya? Bram penggantinya Vokal yang ini suaranya kayak BAM PUS Oke juga ya kan? Ya Udahlah ya kan Ya 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 Ya